hai 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 halo apa kabar jumpa lagi dengan channel kandang noong channel kandang noong memang menitik beratkan informasi dalam bentuk suara dan audio dan mungkin gambarnya akan terkesan biasa-biasa saja nah bagi anda yang belum subscribe ini saatnya anda untuk subscribe kali ini kita akan bicara mengenai Pangeran Pekik suatu hari berundinglah sang Prabu dengan Sang Uwo Panembahan Purboyo Uwo Purboyo berhubung saya mendengar bahwa Pangeran Surabaya sekarang sudah meninggal meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ratin Mas Pekik itu yang menjadi keinginan saya Ratin Mas Pekik akan saya panggil saya perintahkan tinggal di Mataram Panembahan Purboyo setuju sang Prabu lalu utusan untuk datang ke Surabaya serta menyampaikan perintah Pangeran Pekik mengiakan segera bersiap-siap bersama istri dan anaknya serta kerabat semua utusan dari Mataram itu memberi tukas kepada temenggung sepanjang untuk mengawal perjalanan Pangeran Pekik agar dijaga keselamatannya jangan kekurangan makanan dan lain-lainnya sepanjang bersedia dan mulai berangkat mengawal perjalanan Pangeran Pekik perjalanan begitu lambat sesampai di dusun butuh lalu bersujud ke makam disana malamnya tidur di lantai waktu lepas malam Pangeran Pekik mendengar suara gaib bergema di angkasa Wahai Ki Pekik ketahuilah kamu kelak akan mempunyai cucu putra yang menjadi raja besar kerajaannya di hutan Wonokerto terletak di sebelah barat Bajang punya bala tentara yang besar dia bergelar Sunan Mangkurat Pangeran Pekik terkejut lalu terjaga waktu pagi lalu berkata kepada juru kunci di juru kunci setelah mendengar keterangan Pangeran Pekik begitu gembira bersyukur kepada Allah Pangeran Pekik lalu berangkat melanjutkan perjalanannya mendekati Mataram utusan Sang Prabu yang yang bertugas memanggil itu mendahului melaporkan kepada Sultan bahwa Pangeran sudah hampir tiba Sang Prabu begitu gembira lalu Siniwoko di Sitinggil bala di Mataram lengkap hadir semua Sang Prabu dengan tenang berkata kepada Purpoyo Oh bagaimana sebaiknya jika Pangeran Pekik sudah datang saya yang menyembah atau dia yang menyembah kepada saya perlahan panembahan Purpoyo menjawab Sinuun menurut saya sebaiknya Pangeran Surabaya yang menyembah mengapa demikian Sinuun karena Kanjeng Gusti adalah Raja jadi kedudukannya jauh lebih tinggi sementara di Surabaya hanya Pangeran lagi pula ia datang kemari sekarang dia soan berbakti kepada Sultan sebagai Raja sesembahannya begitu Sinuun Sang Prabu begitu senang mendengar jawaban panembahan Purpoyo itu tidak lama kemudian Pangeran Pekik datang di alun-alun lalu berjemur di sebelah selatan Waringin Kembar bersama seluruh kerabatnya setelah Sang Prabu melihat lalu memerintahkan untuk dipanggil Pangeran Pekik segera soan naik ke Sitinggil setibanya di depan Sang Prabu kerisnya diletakkan di lantai lalu bersembah sujud suraya beruncuk atur Gusti saya menyerahkan mati ataupun hidup saya karena segala kesalahan saya yang besar apalagi tidak segera soan dihadapan Gusti Sultan sampai dipanggil sekarang saya menyerahkan jiwa raga saya beserta seluruh kerabat panjang lebar laporan pangeran Pekik Sang Prabu begitu senang setelah mendengarnya ia merasa terkesan melihat rupanya yang bagus tampan masih muda nyaris kembar dengan Sang Prabu Kanjeng Sultan dengan lembut berkata yai di Surabaya yai saya panggil karena sudah ditentukan dalam kehendak Allah sesatio ikutu murup ingambanan misalkan saya pancuran engkau lah telaganya umpama aku isi engkau lah wadahnya ada pun maknanya ditaktirkan atas kehendak Allah bahwa engkau akan menurunkan para raja di Tanah Jawa engkau yang menyumbangkan perempuan dan saya menyiapkan laki-lakinya ada pun harapan saya mulai sekarang tinggal di Mataram bertempat di Kadipaten negara Surabaya saya serahkan kembali kepadamu tentang kekuasaan seperti yang sudah terjadi yai di Mataram jangan sungkan-sungkan Mataram atau Surabaya anggaplah sama saja Pangeran Pekik bersedia lalu ditempatkan di Kadipaten tak lama kemudian Pangeran Pekik mendapat anugerah seorang putri adik Sultan sendiri yang bernama Ratu Pandan Sari Rukun dan damai hidup pasangan berdua itu Pangeran Pekik selalu bermesraan dengan pasangan barunya itu setelah beberapa waktu lamanya Kanjeng Sultan sedang ada di Kedaton utusan memanggil Kanjeng Ratu Pandan Sari di Surabaya abdi yang diutus segera berangkat ke Kadipaten Surabaya Ratu Pandan Sari lalu dikawal ke Mataram sesampainya di Keraton masuk ke Taman Kaputren setelah itu lalu dipanggil segera menghadap Kanjeng Sultan setidaknya di hadapan Kanjeng Sultan Pandan Sari beruncuk atur Kakang Prabu Kakang sakit apa begitu mendadak memanggil saya Kanjeng Sultan perlahan berkata sakitku tempatnya di dalam hati diajeng sakitnya sungguh lebih dari segala kalanya dengan adanya seorang ulama yang belum tunduk kepada saya tempatnya dinggiri lainnya itu orang Jawa sudah tunduk padaku semua yang pantas merusak giri cuma suamimu karena sama-sama keturunan ulama besar Ratu Pandan Sari menjawab bersedia segera mundur dari hadapan Kanjeng Sultan setiba di Katipaten lalu menyampaikan segala perintah raja kepada Adipati Pangeran Pegi menjawab jika ganda Kanjeng Sultan harus merusak giri agar mau takluk ke Mataram itu ibarat sudah di dalam kengkaman tanganku ya sayalah yang sanggup membedah tanah giri diajeng marilah bersama menghadap Kanjeng Sultan mohon pamit Kanjeng Sultan setelah melihat Pangeran Pegi berdua dengan Ratu Pandan Sari datang segera di perintah untuk duduk mendekat Sang Prabu berkata Yayi Surabaya bagaimana dengan perintah saya itu Pangeran Surabaya berunjuk atur saya siap melaksanakan segala perintah Kanjeng Sultan merebut Tanah Giri meskipun nanti Sunan Giri minta bantuan negara lain saya tidak takut hari ini saya mohon pamit berangkat melaksanakan perintah Sang Prabu merestui Pandan Sari supaya diajak kedua-duanya lalu bersembah sujud ke Sang Prabu Sultan berdoa semoga selamat serta menang dalam perangnya Pangeran Pegi dan istrinya lengser dari Kedaton Kanjeng Sultan sesampainya dikatipaten terus bersiap-siap lalu berangkat dengan seluruh bala pasukannya menuju Surabaya berkemas-kemas di sana segala sesuatunya sudah disiapkan bala tentaranya pun telah siap Mataram lalu bergerak menuju kiri Sunan Giri sudah mendengar berita bahwa Tanah Giri akan bedah oleh Pangeran Pegi Sunan Giri lalu memerintahkan Sentono Marbet Padepokan serta murid-muridnya supaya berhati-hati Sunan itu mempunyai anak angkat orang Cina serta punya bala 200 orang mereka inilah yang jadi andalan yang bersedia menyambut perang orang-orang dari Surabaya orang-orang di Giri sudah melengkapi diri dengan senjata tidak lama kemudian bala prajurit musuh pun datang dilawan sejadi dadinya oleh orang-orang Giri prajurit dari Surabaya utusan Sultan banyak yang tewas mundur kalah perangnya Ratu Pandan Sari setelah melihat balanya kalah dan banyak yang mati lalu mengumpulkan sisa-sisa pasukannya mereka diberikan jaran serta bagian yang indah-indah dengan rata bala dari Surabaya senang sekali dan tumbuh lagi keberaniannya lalu maju perang lagi bala dari Giri juga siap menghadapi ramai perangnya lama-lama bala dari Giri semakin terdesak banyak yang tewas akhirnya yang lain berlali menyelamatkan diri Sunan Giri tertangkap mohon belas kasih untuk diberi hidup bala prajurit Surabaya minta supaya Sunan Giri dibunuh tetapi Pangeran Pekik menjawab aku tidak mau membunuh seorang ulama telah cucuku yang berkuasa akan merusak serta membunuh Sunan di Tanah Giri ini Pangeran Pekik lalu memerintahkan penjarahan harta benda di Padopekan Giri istrinya menjadi rampasan Sang Ulama lalu dinaikkan ke Tandu terima kasih Terima kasih.